selamat menikmati ada pun contoh dari faktor-faktor sosial tersebut adalah ketersediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keselamatan publik, dukungan sosial, paparan kejahatan, kekerasan, dan kekecauan sosial kondisi sosial ekonomi dan juga akses ke media masa seperti munculnya internet, munculnya hp, dan lain-lain lalu setelah determinan sosial kita beranjak pada determinan budaya budaya berasal dari kata budaya atau jamaat dari budi yang berarti akal atau budi nah seperti biasanya determinan budaya adalah faktor-faktor penentu secara budaya yang berada dalam masyarakat nah dalam konteks ini determinan budaya itu yaitu budaya yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat lalu disini kami akan menjelaskan mengenai tiga hal yaitu determinan sosial budaya yang berpengaruh terhadap kesehatan di wilayah perkotaan lalu ada juga di wilayah terpencil dan juga di wilayah terisolir untuk yang berada di wilayah perkotaan nah pada masyarakat perkotaan itu cenderung mengarah kepada aspek kuratif saja bukan malah preventif jadi mereka itu lebih berfokus mengerusi orang-orang sakit bukannya menjaga agar jangan sampai mereka jatuh sakit nah pada wilayah perkotaan seringkali mengutamakan pada aspek host dan juga agen sehingga aspek lingkungan kurang diperhatikan seperti pada dulu saya diceritakan oleh kakak saya pada tahun 2000an itu di malang sendiri itu masih banyak pohon-pohon yang rindang banget bahkan katanya uwin itu berada di tengah sawah-tengah sawah nah justru sekarang aduh pohon-pohon udah jarang banget di malang dan yang justru sering kita lihat malah adanya gedung-gedung bertingkat dan juga asap-asap kendaraan dan juga asap-asap pabrik lalu ketimbangan di wilayah perkotaan memunculkan masalah ketimbangan sosial ketimbangan sosial tersebut disebabkan adanya kemiskinan di wilayah perkotaan kemiskinan selalu terkait arah dengan kesehatan masyarakat di suatu wilayah nah WHO sendiri menekankan peningnya melibatkan perspektif kesehatan dalam strategi pemberangi kemiskinan nah untuk masyarakat perkotaan sendiri sudah meninggalkan pengobatan penyakit yang tidak berlantaskan medis dibanding dengan masyarakat di wilayah terpencil jadi karena pelayanan kesehatan di wilayah perkotaan sudah baik jadi mereka lebih memilih untuk menggunakan pelayanan medis ketimbang pelayanan yang mungkin irasional ya seperti yang masih layak di wilayah terpencil dan juga untuk kebudayaan wilayah perkotaan centrum meninggalkan budaya-budaya yang dinilai tidak rasional jadi dia lebih menekankan kepada budaya yang sesuai dengan perkembangan zaman jadi saya akan menjelaskan tentang determinan sosial budaya terhadap kesehatan di wilayah pedesaan dan wilayah terpencil jadi seseorang menerima perilaku itu melalui tiga tahap yang pertama itu pengetahuan yang kedua itu sikap dan yang terakhir itu tindakan nah di wilayah pedesaan itu masyarakatnya seperti masih kurang mendapat informasi tentang kesehatan tentang perilaku yang bersih yang sehat seperti contohnya itu kalau di pedesaan masih ada kebiasaan BAB sembarangan nah itu karena beberapa faktor yang salah satunya yaitu karena mereka masih kekurangan edukasi tentang BAB pada tempat yang semestinya kemudian contoh selanjutnya yaitu penggunaan fasilitas kesehatan di daerah pedesaan penggunaan puskesmas di daerah terpencil itu masih belum maksimal karena ada beberapa faktor penghambat seperti jarak jarak antara pemukiman dan fasilitas kesehatan itu masih sulit diakses seperti kekurangan transportasi dan medan yang cukup berat untuk dilalui kemudian hambatan yang lain itu seperti masih kurangnya fasilitas di puskesmas tersebut seperti kurangnya tenaga kesehatan masih kurangnya alat-alat medis jadi upaya orang pedesaan dalam mencapai kualitas kesehatan yang baik itu masih kurang kemudian ada faktor kesadaran dari orang-orang pedesaan karena biasanya orang-orang pedesaan itu masih kental dengan kebudayaan dari nenek moyang jadi mereka itu masih sulit untuk menerima informasi-informasi mengenai kesehatan yang menurut mereka itu masih menyimpang dengan kepercayaan mereka jadi terkadang itu orang-orang pedesaan masih kurang meng aplikasikan perilaku hidup sehat dalam kehidupan mereka kemudian ada faktor sosial ekonomi karena biasanya di wilayah pedesaan dan terisolir itu masyarakatnya masih berstatus menengah kebawah sehingga mereka masih sulit untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan seperti sumber makanan yang bergizi seperti itu ataupun fasilitas kesehatan seperti jamban atau tempat mencuci tangan seperti itu masih kurang sehingga derajat kesehatan orang di pedesaan tersebut juga relatif lebih rendah dibanding dengan warga dengan ekonomi menengah ke atas determinan determinan sosial budaya terhadap kesehatan di warga yang terpencil dan masyarakat yang berisolir pada daerah terpencil dan masyarakat yang berisolir lokasi serta keadaan jantaran yang tidak mendukung dapat menyebabkan terjadinya kesehatan dalam determinan sosial budaya kesehatannya kesehatan di masyarakat tersebut akan cenderung lebih rendah sebagai contoh di wilayah Indonesia Batu Timur yang masyarakatnya masih memiliki masalah kesehatan yang saya buka seperti penyakit DPD pelukur dan penyakit misi burung banyak masyarakatnya menganggap bahwa hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai namun sebenarnya hal ini terjadi karena berlaku masyarakatnya itu sendiri ada berbagai macam faktor determinan sosial kesehatan yang mempengaruhinya seperti faktor pendidikan dan pengetahan yang dikendah faktor ekonomi faktor perlaku dan kebiasaan bahkan faktor kepercayaan serta budaya masyarakat setempat oleh karena itu pusat analisis determinan kesehatan perlu membuat kajian dan strategi daerah yang sesuai dengan situasi kondisi dan konstelasi geografi di seluruh wilayah Indonesia berarti perkotaan perdesaan tempat terkecil dia tempat-tempat yang terrestorasi dengan mengutapakan cara presentif dan promotif selamat menikmati Terima kasih.